Majelis Hakim yang mulia, salah satu kunci pernah banjirnya apresiasi terhadap MK adalah keberanian MK dalam membuat landmark decisions. Keputusan monumental dengan berani menembus masuk kerlung keadilan substantif sebagai sukma hukum, bukan sekedar keadilan formal procedural semata. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Prof. Yusril Ishamahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kolkulator, menurut Pak Yusril adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.